Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ulama' yang meninggalkan sholat berjama'ah Ada seorang ulama' bernama Ubaidillah bin Umar al-Qwairi Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat berjama'ah di masjid Karena dia tahu betapa besar keutamaan sholat berjama'ah di masjid Akan tetapi suatu ketika ia didatangi oleh seorang tamu yang membuat Ubaidillah merasa sangat nyaman Hingga dia lupa bahwa dia telah meninggalkan sholat ishak berjama'ah di masjid Ketika mulai sadar dari kelaleannya tersebut Ubaidillah merasa sangat menyesalinya kemudian ia mengelilingi seluruh masjid di kotanya Untuk mencari masjid yang masih melaksanakan sholat berjama'ah Akan tetapi ia tidak menemuinya Suatu ketika ia ingat bahwa satu kali sholat berjama'ah itu setara dengan 27 kali lipat Daripada sholat sendiri Maka ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya Dan melaksanakan sholat ishak sebanyak 27 kali sendiri Setelah itu ia tidur dan bermimpi Dalam mimpinya tersebut ia mendapati sebuah golongan yang sedang mengendarai kuda Mereka mengendarai kuda dengan sangat cepat Ubaidillah dan kudanya mencoba untuk mengejar mereka Akan tetapi semakin kuat dia mengejar golongan tersebut Semakin jauh dan semakin cepat golongan tersebut melaju Hingga salah seorang dari golongan tersebut berteriak kepada Ubaidillah Wahai Ubaidillah Berapa engkau berjuang untuk menggabai golongan kami Engkau tidak akan mampu menggabainya Kemudian Ubaidillah bertanya Kenapa bisa seperti itu Kemudian orang tersebut menjawab Karena sesungguhnya kami semua adalah orang-orang yang melakukan sholat secara berjamaah Sedangkan engkau melaksanakannya dengan sendiri Ubaidillah bangun dari tidurnya Sembari menyesali kelalian Karena tidak melaksanakan sholat berjamaah secara istiqomah Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa Sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah itu lebih baik daripada dilakukan sendiri Walau dilakukan sebanyak 27 kali Tetapi tetap tidak bisa menggabai kelebihan sholat berjamaah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!